Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue, 3Speak Kripto disini Gimana pokoknya lebaran gue harapkan dalam kondisi sehat selalu dan baik-baik saja Oke, pada video kali ini gue lebih mau ngejawab komen ya Salah satu komen dari sobat manajer kita namanya Renaldo Surya Ya, komennya itu dia tanya ya, kayak apa sih sebenarnya yang trigger bullrun Dan juga gimana nih mental masyarakat ya Terutama mental-mental para kripto, orang-orang yang di luar kripto Atau orang-orang yang di dalam dunia kripto dan bitcoin tuh Gimana dia bisa percaya lagi sama yang namanya kripto ya Setelah banyak kejadian yang belakang ini terjadi Terutama kejadian paling besar dua yaitu ada FTX dan Luna Oke, ini komen sangat menarik Tapi sebelum masuk ke dalam video, gue mau disclaimer dulu Bahwa seluruh video ini bukan saran keuangan Ya, jadi semua riset yang gue lakukan Kalian juga harus lakukan riset pribadi Jangan bener-bener didengerin Mungkin dijadikan video ini sebagai salah satu bentuk riset kalian Tetapi lakukan riset lebih dalam lagi Lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi Jadi D.Y.O.R. atau do your own research Always ya Jadi D.Y.O.R. itu bukan meme Tapi itu adalah kata-kata yang wajib dan harus Lalu sebelum masuk ke video lagi Gue bakal minta maaf lagi Kalau misalnya ada suara ketok-ketok Karena di sebaru rumah gue ini lagi ada Pembangunan rumah baru Jadi, sorry banget kalau misalnya bakal berisik Dan juga gue mau kasih tau bahwa gue bakal ada live Lagi di tiktok besok Jadi kemarin gue sempet live Ya, sekitar 1 jam Ya, 1 jam 45 menit sampai 1 jam 1 jam Dan lumayan ya Banyak ternyata yang di tiktok nanya Kayak crypto itu apa Mining itu apa Tapi gue sebenernya lebih mau kita Apa ya, kayak sobat-sobat meresain di youtube ini Ke live di tiktok gue Biar kita lebih dalam lagi ya Untuk ngebahasnya Jadi kita kan sebuah komunitas ya Di kripto Jadi ada bagusnya kalau misalnya kita ngebahas bersama-sama Oke, besok bakal gue umumin lagi di instagram Lalu di youtube gue juga Di status youtube gue Gue bakal kasih tau kapan gue bakal live lagi besok Mungkin di jam yang sama ya Sekitar jam 8 ke atas ya Dimana jam Baru pada orang Mungkin baru pada senggang Baru pada pulang kerja Mungkin yang pulang kerja sama kayak gue Malam Ya itu dia Oke Sobat-sobat meresain Gue langsung aja Masuk ke pertanyaannya Salah satu sobat meresain kita Si Reynaldo Surya itu Ya jadi pertama Pertanyaan yang paling Yang pertama dan yang paling umum Dan gue rasa Semua orang mau tau adalah Kapan Bull run lagi Ya Apa yang akan trigger Trigger Bull run lagi Oke Nah sebenernya untuk pertanyaan Apa yang trigger bull run Sama dengan Apa yang trigger bear run Ya Apa sebenernya yang bikin bear Apa yang sebenernya bull Cuma balik lagi Disini ada Sebuah hukum ya Ada hukum Apa ya Ada hukum bubble ya Yang mesti Di Diberitahukan dulu nih ya Jadi Apapun Aset ya Apapun asetnya Kalian mau invest Sebut saham Kalian mau invest Sebut reksadana Property Emas Silver Apapun itu Minyak Pas segala macem Kalau misalnya Dia nilainya itu Udah terlalu tinggi Ya jadi Begitu dia Udah bull Sampai di titik tertentu Dia akan terkoreksi Cukup dalam Ya jadi Apapun yang terlalu tinggi Akan terkoreksinya Ya lumayan dalam Jadi kalau misalnya Sebelumnya nilainya Sampai ke 60 ribu ke atas Sekarang nilainya Udah di 16 ribu dolar Ya mungkin kita udah Ada di bottom Ya mungkin kita udah di bawah Mungkin juga belum Mungkin bisa lebih bawah dari ini Nah tetapi Sama Hukumnya juga bisa dibalik Apapun yang Ketrigger Sampai ke Bear Segitu dalamnya Itu dia pasti akan Ada momen Dimana dia akan Ketrigger Untuk naik lagi ke atas Ya jadi Apapun yang terkoreksi Juga akan Naik lagi Nah tetapi Lain kasus ya Selanjutnya ini Seperti koin Luna Classic Atau misalnya Ini adalah FTX Yang udah Kena kasus nih Sebelumnya Ya mungkin itu Gak akan balik lagi ya Ke nilai sebelumnya ya Nah tapi disini Yang trigger Bullrun ya Yang pertama Yang bisa gue bilang Adalah Bitcoin halving Yang mana akan terjadi Tahun 2024 Itu udah pasti Akan men-trigger Bullrun Ya mungkin Tapi Trigger Bullrunnya kemana Apakah dia akan Balik lagi ke angka 60 ribu 60 ribu plus ya Atau justru Gak sampai segitu Tapi yang penting Dia bullrunnya jadi Nilainya udah di atas 16 ribu Nilainya di atas 20 ribu Itu kan juga udah Bullrun Udah naik Nah Memang gak Intinya Gak ada yang bisa Prediksi Harga Bitcoin itu Nanti kemana Ya bakal naiknya Sampai mana Akan bull Sampai mana Tetapi Yang paling Yang paling pasti Dari sejak Tahun 2009 Sembilan Sejak pertama kali Bitcoin ada Itu adalah Si Bitcoin itu Selalu terjadi Yang namanya Bullrun Itu setiap Dia melakukan Halving Nah ini yang sudah Pasti terjadi Nah bahkan Banyak beberapa Pakar ya Seperti kalau Ada yang Follow nih Twitternya Plan B Dia si Plan B Itu dia bikin Semacam Stock overflow Apa namanya Stock overflow chart ya Dia bikin kayak Mungkin kita bakal Lebih dalam lagi Dari sini Tetapi Akan naiknya Akan Setinggi-tingginya Lagi gitu loh Tapi balik lagi Itu namanya hopium Atau memberikan harapan Jangan terlalu dipercaya Sama orang-orang yang Memberikan harapan Mungkin boleh Dilihat Insightnya Pempatangan Tetapi Jangan terlalu Percaya Oke lalu Apalagi yang Trigger bull run Untuk di dunia Crypto selain Bitcoin halving Adalah Adopsi crypto Di banyak negara Jadi Kalau bisa kita Lihat lagi nih Ke belakang Waktu pertama kali El Salvador Menyatakan bahwa Akan menjadikan Bitcoin sebagai Nilai reserve mereka Itu Menaikkan nilai Bitcoin ya Untuk secara signifikan Dan juga Menaikkan nilai crypto lain Otomatis Kalau Bitcoinnya naik Cryptonya juga Bakal naik Seperti itu aja Cyclenya bakal Terus berputar Kalau Bitcoinnya turun Kripto yang lain juga Bakal turun Nah sama Waktu pertama kali El Salvador Menyatakan bahwa Dia akan Memakai Bitcoin sebagai Reserve dia Sebagai reserve negara Ya Itu langsung Menaikkan nilai Bitcoin Nah Tinggal lihat Beberapa negara-negara Besar lainnya El Salvador kan Bukan termasuk Negara besar ya Kita jujur aja Di sini El Salvador Bisa dibilang Masih negara kecil Negara berkembang Masih Kita mesti lihat Negara-negara besar Lainnya mungkin Yang memiliki Tujuan-tujuannya Itu yang Mungkin ekonominya stabil Tapi tetap mau Ambil reserve Bitcoin Nah itu dia Itu yang bakal Akan lebih Menaikan Nilai Bitcoin Nilai Kripto Di masa depan Nah lalu Apa yang ketiga Faktor yang ketiga Yang tidak lain Yang tidak bukan Adalah Elon Musk Seandainya Elon Musk Mengatakan sesuatu Ya Sebut tadi Shit posting Atau melakukan Posting-posting Di Twitter Yang sembarangan Berhubung Dia baru beli juga Di Twitter Dia melakukan Posting Di Twitter Dia menyatakan Bahwa Eh Gue lagi Nyimpan Bitcoin Atau gue lagi Beli Dogecoin Atau mungkin Gue lagi Simpen Eh gue lagi Mau beli Bitcoin Itu Otomatis Akan menaikan Nilai Bitcoin Dan nilai Kripto Lainnya Terutama Kalau untuk Dalam kasus Elon Musk Ini adalah Dogecoin Nah itu dia Itu yang akan Menaikan nilai Si Bitcoin Dan Dogecoin Oke Nah lanjut Kepertanyaan Dari si Sobat medis kita Si Rinaldo Surya Adalah Mentalnya ya Mental Masyarakat terhadap Kripto Ya Kepercayaan Itu pasti akan berkurang Setelah banyak kejadian Seperti 3AC BlockFi Lalu FTX Luna Ya Dua kejadian Paling besar itu Celsius Bahkan ya Yang belum disebut Dan masih banyak lagi lainnya Lalu gimana ya Statenya Mentalnya Kepercayaannya Otomatis Kepercayaan pasti akan berkurang Ini gue udah bahas Beberapa video gue sebelum ya Kepercayaan terhadap Kripto Terhadap Bitcoin Itu pasti akan menurun jauh Sama halnya Seperti orang mau mulai Mainin rig Juga dia Pasti kalau misalnya Dia kulik lebih dalam Kulik lebih dalam lagi Kalau misalnya dia melakukan Dior Kayak Ya sebutlah kayak gue Melakukan Dior Sekitar 1 tahun Pasti lama-lama Dia akan ketemu gitu Berita-berita bahwa Si crypto ini Ternyata selama 2022 ini Kacau balau Ya bahkan Pernah mengalami Eh bahkan sudah penurunan Itu udah jauh banget ya Dari Kalau misalnya sebut Bitcoin Udah dari 60 ribuan Ke 16 ribuan Harganya 16 ribuan Itu udah Super jauh Nah jadi Pasti Pasti akan menurunkan Kepercayaan Daripada si Rakyat Terhadap Kripto Terhadap Kripto dan Bitcoin Itu udah pasti Nah terus Bagaimana cara Mengembalikan kepercayaan Balik lagi Ya mengembalikan kepercayaan Itu adalah Bakal FOMO FOMO itu pasti Akan men-trigger Dimana orang-orang Itu bakal mulai Mencari-cari informasi lagi Jadi untuk sekarang Orang itu Ada kemungkinan Males aja gitu loh Untuk ke Bitcoin Atau ke Kripto Karena Oh ternyata banyak Kasus penipuan ya Tapi begitu Ada Kenaikan yang secara signifikan FOMO itu Adalah racun paling besar Dan itu akan membuat Masyarakat Balik lagi ke dunia kripto Jadi Untuk sobat-sobat Males ya Yang nonton Krispy Kripto Yang follow Krispy Kripto Subscribe Di TikTok Di Instagram Dimanapun Gue selalu ikutin Berkali-kali Jangan FOMO Dior Jangan ikutin temen kalian Misalnya temen kalian Misalnya lu lihat gue Mining sekarang Dior Dior dulu Mining Apakah udah untung Apakah belum Apakah di tempat kalian nih Yang 0,05 dolar 0,05 dolar Per KWH Itu boleh mulai Tapi kalau misalnya kalian Masih di Kayak gue 0,1 Per KWH Mendingan gak usah mulai Karena itu pasti Masih rugi Jadi jangan FOMO Ya intinya disitu ya Jadi Itu untuk Rasa takut Dan skepticism itu Penting Di dunia kripto Dan Bitcoin ini gitu loh ya Dan dunia maini Lalu Lalu untuk menjawab Pertanyaan yang terakhir ya Ada Maksudnya kayak Yang terakhir itu gimana ya Kayak Masih ada hubungannya sih Sama yang kayak Bagaimana dengan mental Masyarakat gitu Yang masih gak percaya sama Akhirnya Itu tidak percaya lagi ya Terhadap kripto akibat FTX 3AC Luna segala macem Yang tadi gue sebutin Balik lagi Lo semua itu Atau sobat-sobat miners Gue sangat menyarankan Untuk kalian itu Melakukan Ya balik lagi ini Bukan saran keuangan Tetapi Gue sangat menyarankan Untuk balik lagi ke value Daripada kripto itu sendiri Yaitu Bitcoin Ya jadi Biarpun Banyak orang merasa Kayak lebih baik Ini itu diregulasi peperintah Karena lebih aman lah Ini segala macem Tapi Buat gue pribadi Value daripada Bitcoin itu adalah Mengembalikan kontrol kepada Masyarakat terhadap Uang mereka masing-masing Ya jadi Jangan beli Coin Karena itu lagi Bullrun Itu lagi FOMO gitu ya Belilah coin Karena itu punya value Dan dalam hal ini adalah Bitcoin Buat gue itu adalah Bitcoin Ya jadi Gak usah ke coin yang lain Kalau buat gue Buat Gak tau sobat miners yang lain Ini juga gue gak suruh lu Untuk beli Bitcoin Tapi kalau misalnya kalian mau balik Ke value dasar Daripada Kripto currency itu sendiri Adalah Bitcoin Jadi kenapa Bitcoin itu masih ada Sejak tahun 2009 Sampai sekarang Dan padahal dia udah Koreksi sampai 16 ribu dollar Sekarang Apakah dia akan jatuh ya Tidak ada yang tau Tapi kalau misalnya Gue pribadi Gue Invest di Bitcoin Jadi gue beli Bitcoin Apalagi pas kemarin Di harga udah 16 ribu Itu jujur aja gue beli Langsung gue beli Nah ini juga gue Ada bahas di live di tiktok kemarin Ada yang nanya Kayak Ada gak Bang lu kemarin Ada sempet bilang Di video lu Lu ada beli Bitcoin Sekarang Bitcoin udah jatuh Ke harga sekian Apakah lu udah Apa lu beli lagi Apa lu tahan Gue jujur aja Gue beli lagi Dan kenapa Karena Dengan kejadian FTX Gue semakin yakin bahwa Coin yang ada Developernya Di belakangnya Itu agak meragukan Gue lebih baik Ke coin-coin Yang memang sudah punya value Dari awalnya Dan buat gue Itu lebih coin Biarpun disini gue terbuka aja Gue masih ada simpenan Seperti ada Ada coin Atau Cardano Dan juga ethereum Dari hasil gue mining Dan juga yang terakhir adalah Gue punya simpen Bitcoin Jadi memang 3 coin ini aja Yang gue hodel Sepenuh hati lah Intinya seperti itu Nah jadi gue harap Ini menjawab ya Pertanyaannya untuk Sobat medis kita Si Yang punya Comment tadi Si Bro Sobat Renal di Surya Semoga ini menjawab Pertanyaan lu Dan juga ini Semoga Ada value nya ya Buat sobat medis yang lain Yang nonton Dan sekali lagi Gue mau ingetin Kalau misalnya gue Bakal ada live Besok di tiktok Nanti gue kasih di bawah Link tiktok gue Dan juga Namanya Jadi kita diskusi Bareng-bareng disitu Gue pengen tau Diskusinya Apa-apa aja nih Mungkin bakal satu jam Kalau misalnya Diskusinya seru Ya mungkin bakal lebih Tapi kalau misalnya Diskusinya Membutuhkan Apa Pembahasannya cukup panjang Ya menurut gue Itu bakal gue Jadiin di youtube Kayak gini ya Jadi gue bakal Senang banget Kalau misalnya ada yang Comment di bawah Apa yang mau gue bahas Selanjutnya Mungkin di dunia Perekonomian Bitcoin Cryptocurrency Dan lain-lain Boleh banget tanya Atau mungkin Kalian masih ada yang penasaran Sama mining rig Juga boleh banget Tanya aja di bawah Oke Jadi kalau misalnya kalian suka Sama video ini Boleh di like Kalau kalian suka sama channel gue Boleh di subscribe Thank you banget Sobat-sobat yang sudah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Atau Sampai ketemu di live TikTok besok Bye-bye Sobat-sobat